Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Balam. Pemirsa puluhan lilin Natal dinyalakan di Gereja Kemah Injil Indonesia GKII, Hosanan Nukan, Selatan, Kalimantan Utara. Dengan dihadiri puluhan jemaat, nyalanya lilin ini dilakukan menyambut Hari Raya Natal 2022. Nyalanya lilin menyambut Natal 2022 menghiasi Gereja Kemah Injil Indonesia GKII, Hosanan Nukan, Selatan, Kalimantan Utara. Kendati digelar sederhana, kegiatan yang berlangsung ternyata cukup semarak dan penuh sukacita, namun tetap hikmat. Dalam rangkaian perayaan Natal kali ini, fokus utama pelaksanaannya adalah pada kegiatan ibadah. Di antaranya, melalui nyanyian puji-pujian yang disampaikan oleh masing-masing kelompok vokal grup, baik oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu jemaat. Acara yang diselenggarakan oleh jemaat GKII, Hosanan Nukan, Selatan, kali ini mengangkat tema menghadirkan Sang Raja Damai dalam setiap sendi kehidupan. Terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5 hingga 6. Ada puji-pujian yang disampaikan oleh setiap vokal grup berkarya dan vokal grup berkawan. Selain itu ada panduan suara dan gabungan dari berkarya dan berkawan. Besar Natalnya yaitu menghadirkan Sang Raja Damai dalam setiap sendi kehidupan. Melalui momen Natal ini jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak membawa damai suka cita bagi kehidupan kita. Marilah kita mempergunakan momen Natal ini dengan baik sehingga di momen Natal ini benar-benar membawa damai suka cita dan berkat bagi kita. Mari kita senantiasa menghadirkan Sang Raja Damai dalam setiap sendi kehidupan kita. Melalui momen Natal ini GKII menyampaikan kepada jemaat jangan pernah menyianyiakan waktu. Waktu tersedia yang diberikan adalah karunia dari Tuhan yang harus diisi dengan hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Devin Novelina, Nusantara TV melaporkan.